assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya semoga kalian dapat sehat selalu ya oke guys kali ini another Churchill kali ini aku lagi di dapur di temannya sama anakku ya aku lagi masak nah kali ini aduh ini agak kali ini temanya adalah cara hemat hidup di luar negeri ya apalagi sebagai ibu ruah tangga yang mata benenya aku enggak kerja jadi bukan pelit ya tapi hemat pelit sama hemat itu beda cuy tapi nggak ada salahnya sih kali-kali pelit ya oke ngopi dulu sekalian lagi semuanya yang pertama kalian kan kalau bisa nih ya masak sendiri semuanya dimasak sendiri karena lebih hemat terus lebih hijin sesuai selera juga gitu jadi tuh juga lagi masa jadi yang nggak bisa masak ya rajin-rajin lah ya belajar terus disini kan juga ada buku-buku untuk masak tuh jadi bisa diikutin lah ya untuk masak-masak yang kayak gitu gampang kok awalnya aku juga nggak bisa masak tapi Alhamdulillah karena ada kemauan niat dan usaha Alhamdulillah lancar gitu oke aku juga lagi nungguin online grocery itu akan nyampe jam sekitar jam jam 2 atau jam 3 gitu ayo bayi itu ada macam-macam aku nggak tahu mau masak apa hari ini juga tapi itu ada yang sisa kemarin malam masa jadi aku akan makan itu untuk lunch hari ini dinar makan apa ya nggak tahu oke terus guys yang kedua kalau misalnya hemat nih ya semua everything what do you want itu di budgeting jadi nggak offer nggak offer pembeliannya gitu loh kayak misalkan online grocery itu aku udah udah nge-budgetin setiap 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 seminggu sekali seminggu sekali itu kita di budgetin eh mbapa ya sekitar 40 pound gitu per minggu itu Alhamdulillah ini hemat banget sisa duitnya kita bisa bayar listrik bisa bayar gas you know bayar listrik sampai bayar gas disini tuh mahal banget ya karena again air minumnya bisa diminum air tap waternya yang langsung dari kerana itu bisa langsung diminum which is itu maybe yang makes apa ya mahal gitu loh anyway kita juga nggak pernah minum yang langsung dari air karan aku pernah minum langsung dari air karan dan suaraku langsung hilang karena kan ada bahan kimikalnya nah badan aku tuh nggak cocok sampai kayak gitu anyway sensitive again jadi tetap di di filter kita kalau mau minum ya bayar gas gasnya juga lumayan sih disini tapi kalau di compare gas sama elektrik lebih mahal elektrik kalau di sini bayar listrik alias bayar listrik lala gitu hmm budget jangan lupa ya buka us kembali terisi ini ada coal ada mie semuanya harus dikelola dulu ini tahu nggak sih ini ini adalah shrimp paste which is terasi Wow Wow Asian shop nah ini adalah kambing atau domba nah ini bagian dadanya men tuh bonus tidak ada tulang jadi besok akan di roast taruh di oven nah ini ini atinya ati kambing tuh ini enak banget ya Allah terus ini ada toge ada tomatonya ini adalah daun jeruk nah ya daun jeruk ini daun salam by leaf tuh habis belanja mingguan which is penghematannya yang tadi aku ceritakan terus di yang bawahnya ini yang akan di frozen yang akan dikelola next time terus tadi kita juga ada belanja nih jacket potato ini kentangnya udah dimasak gitu udah direbus jadi nanti tinggal di microwave aja nah ini ada meatball daging ini daging sapi ya men beef oke daging sapi terus ini ada ada paha ayam terus sekali belanja banyak tapi tetap dibajatin nah ini adalah daging kambing ini bagian bagian pahanya ya nah ini another chicken disana terus ini another daging kambing pahanya juga ya ini kenapa kameranya nah ini daging potong-potongan daging kambing kambing yang kecil-kecil ini di bagian bakunya deh kalau nggak salah nah terus disini ada fish ini tinggal masukin ke oven ini ada dessert dessertnya ini adalah fish fish apple crumble nih I love it banget terus di bawah situ ada pizza di sini ada chicken agar juga jadi belanja itu banyak ini sayur-sayurannya itu di bawah yang kayak brokoli tuh nih terus apa namanya carrot wortel gitu gengs terus nih ya hemat ala aku yang ketiga itu time time maksudnya waktu kayak misalkan bangun tidur bangun tidur aku main-main dulu nih sama anak sampai jam berapa gitu misalkan sampai lunch time mau lunch time aku langsung kayak prepare mau nasak gitu itu tv still off gitu loh jadi kalau misalkan mau hidupin tv atau barang-barang elektronik lainnya itu misalkan jam-jam tiga atau jam empat sorean gitu sampai malem malemnya tuh ya kayak sampai jam sepuluan kayak gitu jadi nggak whole day whole night hidup gitu loh itu cara hemat yang ketiga waktu gitu loh waktu gitu loh waktu semesta mami kukin didi mau nam-nam oh you're so hot wait a minute gitu Chin jadi semuanya harus terjadwal kalau menurut aku emm ya begitulah gimana ya emm karena kalau disini kayak misalkan kamu nggak nggak hati-hati ya semuanya bablas gitu loh karena kita pernah bablas itu bayar elektriknya sampai 300 pound that's really crazy gitu loh itu udah sampai kayak berapa tuh kalau di Indonesia 5 jutaan something that's not make sense at all jadi makanya aku harus bener-bener hemat terus nih jadwal or schedule gitu loh maksudnya adalah pampering time waktu kita emm ada one day kita yang kayak keluar terus makan di luar gitu itu kayak apa ya reward saja sih buat kita jadi gue lebih semangat lagi untuk menghematnya gue gitu maksudnya kayak gini ya kalau misalkan makan di luar pilihlah menu-menu yang yang harganya yang udah dibajetin kayak misalkan satu hari ini kalian mau keluar terus kayak misalkan mau makan di luar budgetnya berapa kayak gitu harus dibajetin kalau nggak lagi-lagi bablas gitu emm terus aku biasanya kalau keluar itu aku senengnya sih fish and chips itu rata-rata sih harganya kayak 10 pound gitu nah minumannya tetep aku air putih aja itu lebih hemat karena sisa uangnya bisa buat beli untuk anak-anak lah beli jajanan mereka kayak candy cake atau coklat anything untuk mereka this oil time gitu jadi semuanya adil gitu loh terus juga bayar bus disini kayak misalkan PP atau mau kemana aja itu satu orangnya 4 pound something gitu nah itu satu tiket itu seharian kalian bisa kemana aja gitu loh jadi bayarnya cuma 1 time itu doang kalian mau ke class sampai ke negeri sebrang juga bisa gitu loh bukan maksudnya lebay juga negeri sebrang maksudnya kayak yang seluruh di bandstapel ini gitu loh jadi kalian cuma bayar 4 pound gitu bisa keliling-keliling kemana aja ya kita udah pernah nyoba sih waktu itu terus kita ke kota kita ke pantai terus kita balik lagi deh ke rumah itu juga udah cape banget seharian gitu loh jadi that's really have fun nah itu udah yang keberapa ya 4 ya 4 4 aja deh karena rice cookernya lagi rusak jadi masak nasinya tuh masih masih tuh disitu which is aku udah expert masa nasi di pan karena kebanyakan orang gak bisa nasinya gosong gitu jangan lupa untuk diaduk kalau udah mendidih terus airnya udah rada menyusut kalau aku masak nasi aduh dulu dulu hampir jatuh dipantengin jadi kalau misalkan udah mendidih airnya udah menyusut diaduk biar gak yang bawahnya gosong gitu loh hmm oke jadi ya jadi ini nih ya intinya adalah kalau untuk menghemat itu everything dibajetin sih hahaha yes ya segitulah cin dibajetin aduh tapi alhamdulillah disini apa-apa bukan apa-apa murah sih maksudnya apa-apa make sense lah harganya gitu loh jadi kita bisa melakukan budgeting dan penghematan ini gitu kayak misalkan ya aku beli kayak ayam satu kilo itu harganya 20 ribuan dan mereka jarang banget yang harganya naik guys bahkan mereka selalu kayak ngasih diskon-diskon gitu gitu loh reduce food nah reduce food itu maksudnya kayak ya udah mau expired tapi masih bagus untuk beberapa hari ke depan nah jadi biasanya mereka menurunkan harganya gitu loh dan itu biasanya kalau misalkan aku sama suamiku ke supermarketnya kita carinya yang reduce dulu bahkan karena harga-harganya terus kualitasnya itu juga masih bagus gitu loh itu bukan basi ya guys bukan basi makanannya terus bukan expired cuman eee mereka meredis itu karena barang-barang yang fresh itu baru dateng lagi biasanya kayak gitu itu pertambah pertamanya juga pas belanja barang reduce itu kayaknya yang ill gitu loh tapi enggak itu mereka masih fresh banget juga gitu loh karena kan mereka perputarannya tuh cepat di supermarket gitu jadi ya why not gitu loh eee nih dia udah mendidih lagi terus diaduk lagi dia bawahnya nggak gosong as you know aku kalau masak nggak pernah pakai takaran itu jadinya aku nasinya nggak tahu berapa takar terus airnya aku agak banyaknya dikit karena aku suka nasinya yang lembut enggak yang keras gitu ah you sharing an ice cream to Lala yeah Lala eat ice cream didi nam nam didi nam nam mami cooking pasta as well do you want nam nam now? yes he 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 Bismillahirrohmanirrohim Dia udah bisa makan sendiri Jadi Enak aku ini diajarin makasih sendiri Mulai dari umur 6 bulan Jadi tinggal ditaruhin kayak makanan gitu Di depannya mereka Terus di high chairnya mereka Makan bareng Jadi mereka terbiasa gitu loh Makan sendiri Terus waktunya makan ya makan Waktunya main ya main Enak sih udah punya jadwal gitu Karena dulu-dulunya Jadwalnya masih ngarah ngidul Sekarang udah punya anak dua I can't do that anymore Kalau enggak gue yang capek Aku juga butuh waktu Me time Even like just couple hour Dua jam gitu That's enough Oke ini aku habis masak tadi nih Ini ada goreng Goreng terong Terus sama goreng ayam Ini pakai sambal injo Pakai teri Oh my god Itu gue udah berasa kayak Lupa masalah sebentar Oh god Jadi aku biasanya Ya kayak sambal terinya itu Aku udah stok Biasanya aku nyetok Sambal Jadi kalau misalnya mau makan Tinggal ambil deh Nggak perlu masak-masak lagi Gitu Biasanya aku sekali masak kayak Nih ya Sekali masak untuk kayak satu hari gitu Tapi Suami aku itu Nggak bisa kayak gitu Jadi setiap mau makan Harus cooking yang baru Jadi kayak misalkan masak Kayak tiga atau dua kali sehari gitu loh Which is Jadi kalau misalnya dia mau makan Masakan aku Ya makan Kalau enggak ya dia masak sendiri Biasanya kayak gitu Karena aku masaknya selalu Indonesia Jarang banget yang aku masak-masakan luar Paling kalau misalkan Itu kayak pasta Yang simple-simple aja Tidak untuk anak aku Karena dia ya Kayak bapaknya seleranya Dia Nggak terlalu yang Selera Indonesian banget Gitu deh Oh my god Ini Syahailah Sambal Keri Pakai Goreng Terong Ini Aku bilang enak Karena resepnya kayak mak gue Masakan Medan Which is itu Pedas Pedasnya tuh Nggak pedas manis Pedas nyetak gitu Tau nggak sih nyetak Kayak berasa disambar Anyway Karena aku nggak begitu juga Suka pedas Jadi cabenya nggak terlalu banyak Gitu Oh my god Biasanya sih aku pake kecap manis gitu Tapi kecapnya lagi abis Kecap disini lumayan sih Kayak yang ukuran besar ABC itu Disini Jadinya harganya 70 ribuan gitu Itu pun di Asian Shop Jarang-jarang adanya Pake nasi anget Biasanya aku makan kerangan Tapi karena ada anak ini Dikit-dikit ntar Butuh emaknya Jadi harus keling Kalau nggak kepedasan di mereka Mereka Akhirnya aku udah selesai makan Alhamdulillahirrohmanirrohim Tenaga aku terisi kembali Ya jadi begitulah cara-cara hemat Menurut aku ya Terus di next Gak ada salahnya Kalau misalkan kalian mau belanja Kayak bulanan atau mingguan Itu dari online grocery aja Karena kalian kalau misalkan online grocery itu Gak kalap gitu loh Ini ya based on my experience Aku di Indonesia juga nih Tiap mau belanja bulanan Kalau di Indonesia emang gak pernah aku yang namanya online grocery Karena gak ada kali ya Nah kalau disini tuh semua minimarket yang gede-gede itu Mereka memberikan jasa Kayak delivery online Cuman ya tetep bayar gitu loh Jadi Apa-apa aja yang mau aku beli itu Sekarang pake grocery online Dan itu lebih hemat Karena kita tau emang apa yang kita butuhin gitu loh Jadi gak dateng kalap ngambil-ngambil kayak gitu Oke lebih efisien saja sih menurut aku Efektif terus hemat waktu juga gitu loh Jadi kita bisa belanja di rumah Sambil ngangon anak juga Gak perlu kemana-mana gitu loh Itu bagi orang-orang yang males kayaknya Ini ya aku ya Aku emang orangnya males banget untuk jalan keluar Aku emang males banget yang namanya jalan-jalan Aku gak suka yang namanya kayak apa ya Which is sounds like a bullshit But That's real Aku gak suka shopping Ini aja kalo misalkan kayak makeup Kayak baju Baju jarang beli Soalnya kebanyakan dikasih juga sih sama adeknya suamiku Karena aku orangnya juga ya itu tadi pemalas ya Pemalas soal yang Yang kayak shopping-shoppingan gitu Kayak makeup itu aku biasanya juga online shop Which is that's really nice deal Why not gitu loh Daripada kayak misalkan ngabisin ongkosnya lagi Untuk ke kota Bayar bus ya kan Nah mending di pindahin ke belanja online tadi Tetep budget jangan lupa Hai Gitu Ada masukan? Ada masukan mungkin Kalo kalian hematnya ya bagaimana caranya? Kalo aku sih gitu Oh iya jangan lupa juga nabung Even kayak misalkan 5 ribu Atau 2 ribu Tetep aja nabungnya Mau seberapapun nabung Lama-lama kan jadi bukit Menabung Yooo Alay Anyway guys Kali ini itu aja yang bisa aku share Semoga kalian suka Jangan lupa untuk di subscribe Please banget Terus klik juga tombol loncengnya Jadi biar update terus dengan video-video aku selanjutnya Like-nya dong Please Terus subscribe No subscribe already ya 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 Comment Terus di share kalo kalian suka ya Thanks a lot Maaf kalo terlalu banyak minta That's it all can say Makasih banyak Stay safe And be positive thinking always Dan selalu menebar kebaikan ya Thank you Bye 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 selamat menikmati